Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Uji Hartanto mengucapkan selamat ulang tahun untuk kanal Anabangsa TV walau di usia yang baru satu tahun tapi sudah banyak berkontribusi untuk berkaitan dengan masalah informasi berharap kanal Anabangsa TV Bangsa TV terus untuk menjaga Indonesia sukses kanal Anabangsa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Jadi yang jadi masalahnya yang jadi masalah itu bukan PT-nya itu isinya orang siapa tapi adanya surat menhan yang menunjuk itu masalahnya tapi mohon maaf saya tidak berbeda pendapat kalau isinya PT itu dari partai tertentu yang kebetulan ketua menyemenan tidak mungkin tidak akan terjadi kontrok obintres ini di Indonesia loh Pak enggak bukan di ya itu bisa Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi di rubrik hot news kanal TV Anabangsa TV kami sekarang ada di studio 2 kanal Anabangsa TV di bawah karena ini spesial karena tamu kita juga spesial tamu kita spesial adalah Laksamana Muda TNI Purnawirawan Suleman Bipuntuh yang terkenal itu beliau terakhir menjabat menjadi kepala Bais 2011-2013 sekarang beliau pengamat inteljen pengamat militer dan menjadi narasumber dari berbagai seminar bersama saya Mas Dwi Bacarmanto Mas Sekal pertama TNI Purnawirawan akan mampu bincangkan lagi sesuatu isu yang kayaknya enggak akan selesai belum tuntas ini kemarin kami sudah bicara dengan beberapa tokoh termasuk dengan pengamat militer Konir Hagunini kayaknya kalau belum digong sama Pak Suleman belum selesai ini kita bicara tentang ada indikasi sesuatu yang aneh tentang rencana pengadaan alat dan peralatan pertahanan keamanan Alpal Hangam yang nilainya luar biasa Rp1.760 triliun yang direncanakan oleh Kemenhan dalam hal ini oleh Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Purpresnya sedang dipersiapkan tapi sebelum Purpres ini di terletakannya oleh Presiden terjadi polemik yang luar biasa nah saat ini kami berdua akan mendisiusikan dengan Pak Suleman pertanyaan saya-satu Pak aturan mana yang dilabrak oleh rencana perpres pengadaan alat dan peralatan Hangam senilai Rp1.760 triliun ini Pak ada yang ditabrak gak sih? jadi gini Pak kita sekarang kan dihadapkan kepada angka ya Rp1.760 triliun Rp1.760 triliun modernisasi aduk sista TNI mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2044 harapannya dengan Rp1.760 itu pada Rp1.760 itu pada Rp2.045 postur ideal TNI ini sudah tercapai ingat jadi dengan Rp1.760 T ini postur ideal pada tahun 2045 Indonesia Mas Indonesia Mas itu sudah tercapai oke gitu dulu nah lalu Rp1.745 ini untuk postur ideal nah ternyata postur ideal ini dipilang kalau kita tunggu sampai Rp2.045 terlalu lama kenapa kita tarik saja postur ideal ini tercapai pada 2025 nah hanya 5 tahun ya jadi kalau dia tercapai pada 2025 maka semuanya itu sudah siap pada 2024 sehingga akibatnya Rp1.760 ini harus dibelanjakan dari tahun 2020 sampai 2024 2024 semua yang dirancang untuk mendapatkan postur ideal itu harus sudah datang di Indonesia saya akan memberikan tolong dikurangi kalau saya salah Pak ini yang sampai tahun 2024 ini pendanaan itu harus habis barangnya kapan saja boleh datang atau harus selesai itu ada dua kalau saya dengar itu ada dua dua ada dua persepsi kalau dari badan anggaran dari DPR kalau kemarin saya dengar Pak siapa itu dari PPT3 kalau menurut dia itu sampai 2024 dibayar dulu selesai baru barang itu datang kemudian tapi kalau menurut Pak Daniel jurubicara itu berbicara bahwa postur ideal yang ada di 2045 itu ditarik harus ada sudah di 2025 sehingga dari 2025 ini ke sana postur itu sudah ideal terus Pak Punto mohon maaf saya kok dengan segala hormat saya pada Pak Daniel kok saya gak terlalu percaya dengan jurubicara ini karena terlalu banyak bias informasi jadi kenapa saya kok lebih percaya karena begini logikanya begini dengan waktu yang 4 tahun dengan belanja yang senilai yang apa yang mungkin bisa tercapai dengan kebutuhan dan membuat alatku gak mudah oke jadi gini ini dua masalah ini saya sudah pernah alami saya pernah alami jadi masalah pertama kita rencang sekarang wih hari ini tahun ini bagus sekali kita bayar lunas lunas tapi nanti datangnya 5 tahun kemudian nah ini sudah saya rasakan tiba-tiba waktu saya menjawab ini ada HT kok besarnya kayak batu batah itu gak sesuai lagi itu tahun 2012 kok aneh kayak begini begitu saya tanya ini kenapa siapa yang ngedakan ini oh itu sudah dibayar 5 tahun lalu pak nah itu baru HT apa akibatnya begitu sudah besarnya seperti itu sudah seperti batu batah mau dibawa operasi kemana sudah susah begitu rusak itu yang namanya pabriknya sudah gak ada akibatnya barang ini masuk lagu udah itu yang saya alami kalau kita bayar dulu terima nanti nah lalu yang kedua yang kedua kita ada uang tarik kesan seperti kita cicil rumah daripada rumah nanti sana hari inilah kita hari ini ada uang kita bayar hari ini harus datang kalau seperti itu artinya kita merubah sistem pengadaan yang sebelumnya itu MEF itu kita berdasarkan capability base plan jadi capability kita bangun tapi kalau tiba-tiba ada maka ini kita harus melihat apakah datang ini hanya untuk gagah-gagahan atau kita untuk mencapai ancaman nah kita harus lihat kalau begini berarti ada ancaman yang serius yang membutuhkan postur itu ideal harus terjadi sekarang nah ini pernah terjadi pak tahun 63 jadi sebelumnya setelah merdeka kan pak juanda ini membangun lah seperti sekarang tiba-tiba ada trikora ada duikora berubah lagi langsung naik kan langsung datangkan kapal selam 12 sedangkan kakairi-irian datang rame-rame nah apa yang terjadi ketika mereka datang manusianya itu dari mana nah itu ya akibatnya apa untuk memenuhi manusia ini dibuatlah sukarelawan sukarelawati mobilisasi ikutannya kan itu ada mobilisasi akibatnya lagi apa karena ini disiapkan untuk perang untuk perang kan maka probabilistanya hantur anggaplah tinggal sisa 30% mendatangkan sekian banyak nanti untuk memeliharanya mencari manusia lagi untuk ke situ spare partnya segala macam itu juga butuh uang besar nah akibatnya fakta membuktikan setelah trikora setelah duikora habis kapal selam RI-irian habis semua habis nah kenapa pak kita ketika mendatang kan enak sekian banyak lalu ketika kita meliharanya nah ini PR pemeliharaan itu pengalaman saya bisa membuktikan bahwa kita lihat aja dari binatang pak yang namanya sapi itu untuk bermenyerang tanduknya cuma dua pak ya kan dua nyerang tapi untuk membawa logistik pemeliharaan dua itu ada empat kakinya jadi untuk logistik mempertahankan dua tanduk itu itu lebih besar daripada jadi kalau uangnya ini sekarang 1760T untuk mengadakan itu maka setelah tahun 2000 mulai 2026 empat kali itulah paling tidak untuk memelihara supaya postur ideal yang sudah 2025 ini bisa bertahan sampai 2045 biar kelihatan berapa banyak lagi ini kita butuh ini itu lagi itu baru jadi kita dari situ kita sudah harus ada mobilisasi harus ada ancaman yang jelas akibat ancaman ini langsung Indonesia Indonesia mau perang masuklah high risk country high risk country asuransi naik asuransi naik teh ini jadi mahal pak implikasinya begitu luas ya banyak implikasinya ini teh jadi mahal lalu oke teh mahal turunlah kita punya ekonomi lalu bayar cicilan gimana kita hitung paling gampang aja pakai rumus mencongak itu kan gampang gitu dulu kan ada mencongak 1,760 dibagi untuk 25 tahun kan bagi 25 aja sebentar 70 triliun ketika 70 70 triliun tiap tahun untuk membayar cicilan lalu kalau ada bilang itu tidak menjadi beban era APBN dari mana itu terus 70 triliun siapa yang membayar pak saya tidak terlalu percaya dengan pak dan gara-gara itu juga lanjut lagi pak kita lihat lagi 70t kita punya anggaran yang terakhir ini itu kan cuma 136 dan konon tahun depan dikurangin nah itulah dengan kewajiban 70 tinggal 50 mau pakai apa mati semua mati kan barang-barang itu nah kita lihat lagi alokasi dari 136 untuk pembelian alpal itu hanya 9t per tahun per tahun nah kalau melihat 1760 maka itu dia naik menjadi 70t per tahun dari mana itu pak sanggupkah kita ini menyiapkan anggaran seperti itu nah hanya untuk nah hanya untuk gagah-gagahan memperlihatkan postur ideal yang ada di tahun 2025 yang kalau sekarang ini ancamannya tidak ada belum kelihatan lalu dibilang ancaman itu rahasia tidak bisa ancaman itu direhasiakan ancaman itu harus dijelaskan kepada masyarakat kita akan menghadapi ancaman ini contohnya ketika pada itu tahun-tahun 63 trikora dikora kita menghadapi itu untuk itu maka semua masuklah sukarelawan sukarelawati nah terus ini ini sudah jelas yang 1760 tadi rasionya anggaran kita hanya 136 kira-kira tiap tahun anggaran itu kita hanya punya 9 triliun untuk membayar 70 tadi artinya kita minus dengan catatan kalau kita mengacu kepada yang dikatakan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan ya dengan 100,8 lah yang terus ini konteksnya begini Pak Pak Soleyman ternyata menahan itu sudah menuju perusahaan tertentu yang disebut teknologi militer Indonesia yang mana di dalamnya itu adalah memang orang-orang pada parti tertentu yang ada apa kan dengan Pak Bowo sendiri bagaimana Pak Soleyman yang berarti dengan adanya undang-undang cipta kerja yang undang terbaru ya maka memungkinkan membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan alat-alat peralatan ini membangun alat-alat sisa TNI oke tidak salah jadi tidak salah apabila ada PT yang ikut karena itu ada undang-undang cipta kerja jadi kita juga bisa bikin PT untuk komunikasi lah paling tidak kan nah PT ini kemudian disetujui ingat disetujui oleh Menhan bukan ditunjuk nah kalau saya membaca surat yang ada di Bukone disitu Menhan menunjuk PT PMFI untuk akusisi segala macam nah ini yang kekeliruan Menhan ini kan adalah pemerintah PT itu swasta tidak bisa Menhan memberikan tugas kepada swasta karena swasta ini kenapa harus ah dia kan ada jarak antara swasta dan Menhan dia berdiri sama kalau itu dianggap ahli-ahli untuk dipakai maka mereka ini ada nanti kalau berbicara tentang alutsista maka dia akan ada di KKIP KKIP bagian dari Menhan juga karena jangan lupa Menhan menurut undang-undang nomor 3 2002 itu tugasnya adalah kebijakan kebijakan pengadaan dan kebijakan penganggaran kalau sudah nanti berbicara operasional teknis seperti apa itu tidak di Menhan lagi itu sudah ditugaskan di KKIP makanya nanti kalau KKIP mau mengontrol TOT segala macam itu sudah di KKIP nah KKIP ini bisa meng-hire PT-PT yang siap itu tadi tapi meng-hire PT itu tentunya tidak ditunjuk tapi free fall kan bebas bertarung siapa yang paling ahli siapa yang paling murah untuk pembayaran jadi berlakulah di sana hukum ekonomi jadi tidak hukum pemerintah yang tunjuk-menunjuk jadi hubungan TMI dengan Menhan sebenarnya TMI ya sas-sas aja kenapa harus takut ada TMI apalagi TMI itu dibentuk oleh yayasan no problem tapi begini Pak Pak Suleman dari pihak Kementerian Pertahanan sendiri mengatakan bahwa PT TMI itu hanya akan mengambil TOT-nya sementara Kemhan punya organ yang khusus menengani masalah TOT semua alutsista itulah yang saya bilang ini sepertinya pejepat di sana tidak mengerti aturan perundangan jadi kalau kita berbicara PT maka dia harus merujuk kepada undang-undang PT yayasan harus tunduk kepada undang-undang yayasan Menhan tunduk kepada undang-undang nomor 3 nah ini kan sudah ada aturan lalu KKIP itu undang-undang industri pertahanan nah PT industri pertahanan yayasan ini kan berdiri sendiri semua tidak bisa nah sehingga kalau dibelan tadi ini dipakai untuk TOT dia akan berhubungan dengan industri pertahanan karena di dalam industri pertahanan ini mewajibkan setiap pengadaan harus ada TOT nah TOT siapa seharusnya di dalam industri pertahanan ini sudah ada ahli-ahli itu di dalam industri pertahanan tapi kalau mereka merasa juga belum cukup ahli ya dia meng-hire dia kan meng-hire TMI itu di-hire silahkan aja kan TMI katanya isinya orang-orang hebat ya bagus-bagus aja mereka hebat taruh di situ nah kepintarannya mereka ini di-hire oleh atau disewa oleh KKIP bukan oleh Menhan nah karena Menhan tidak beruburan langsung itu itu ada semua sudah ada di KKIP jangan itu undang ini bicara undang-undang hanya kebijakan saja kebijakan pengadaan kebijakan penganggaran ketika sudah berbicara tentang TOT tentang teknis segala macam itu kendalinya full ada di KKIP itu undang-undang industri pertahanan yang mengatur nah ini jadi aturan-aturan ini sepertinya tapi mohon maaf tidak diketahui jujur aja agak-agak agak biasnya terkait dengan keberadaan PT TMI kalau kita merujuk ada beberapa yang mengatakan seharusnya ya esan tidak tidak bisa membuat satu PT apalagi PT itu kan ditunjuk langsung oleh Menhan kalau dalam surat yang keluar ada beberapa hal yang lain dari satu sisi ada bentuk mengadakan akusi dan sebagainya pada saat RDP dengan DPR kemenci 1 Menhan mengatakan TMI ini hanya konsultan nah terus kemudian beberapa hari yang lalu keluar rilis dari TMI yang mengatakan bahwa TMI salah satunya adalah TOT Transverse of Technology nah yang terakhir ini tugasnya KKIP jadi serba simpang siur seperti ini sehingga keberadaan apalagi yang tadi Pak Dwi katakan orang-orangnya terkait dengan Partai Gerindra dan itu ada konflik of interest itu gak usah dibahas pasti ada konflik of interest jadi rakyat gak boleh dibohongi lagi bahwa ini gak bisa kebetulan-kebetulan bagi saya gak mungkin Pak jadi gini Pak memang jadi kalau saya melihat itu situasi ini ini memang sepertinya memang para pejabatnya ini kebingungan sendiri ngomong-ngomong apa jadi ketakutan sendiri sehingga keluarannya ini kasihan Menhan mau menjawab seperti apa tapi sebenarnya kalau dia tarik kepada aturan perundangan yang ada itu akan jelas itu akan jelas kenapa harus takut keberadaan TMI TMI itu ada itu sah karena undang-undang mengatur mau isinya orang Gerindra orang apa itu tidak ada masalah tapi begini Pak yang masalah prosesnya ini kan tidak lahir dengan sesuatu yang tidak tidak majar bukan gini Pak jadi yang jadi masalahnya yang jadi masalah itu bukan PT-nya itu isinya orang siapa tapi adanya surat Menhan menunjuk yang menunjuk itu masalahnya tapi mohon maaf saya gak berbeda pendapat Pak Buntuk kalau isinya PT itu dari partai tertentu yang kebetulan ketua Munyum Menhan tidak mungkin tidak akan terjadi kontrol keunggiatan ini di Indonesia loh Pak bukan di ya itu bisa tapi gini kita melihat dengan sisi aturan dulu belum-belum dengan denyus bihan denyus ya jadi kalau kita lihat dari lain cerita begini Pak lain cerita kalau sebelum undang-undang cipta kerja nah itu itu pasti tapi dengan adanya undang-undang cipta kerja ini memungkinkan PT-PT mau PT apa ABCDE itu bisa hadir nah kebetulan yang datang duluan TMI yang isinya orang-orang ini ya nah tapi orang-orang ini memang dia biarin aja dia isinya kalau tidak ada surat dari Menhan menunjuk ini ini gak akan masalah kan gak akan masalah karena dia jadi dalam status sebagai rekanan biasa ya rekanan biasa jadi dia statusnya rekanan biasa ini dan itu saksa saja yang jadi masalah itu adalah surat dari Menhan ini siapa ini yang mereka yasa ini ini yang harus dicari kasihan Menhan akibatnya akibat dari surat ini muncullah itu tadi ya Bapak bilang kecurigaan macam-macam-macam informasi itu akibat adanya surat itu kalau surat ini tidak ada maka ya siapa aja bisa jadi bisa jadi surat dan itu mungkin bukan hanya sekedar surat press release saat itu keterangan dari juru bicara yang itu karena ketidaktahuan tentang aturan akibatnya ada surat saya gak tahu siapa yang kasih masukan kemenan ya suruh bikin surat lalu yang kasih perselir semua itu gak ngerti saya siapa yang bilang tapi kalau dia kembali ke aturan-aturan yang ada sebenarnya itu ya bisa menenangkan orang secara psikologis kadang-kadang kalau orang mempunyai intens yang gak bagus dia kebingungan memiliki kembali ke masalahnya gini kalau saya kan bekerja di intelijen intelijen itu kan melihat fakta jadi faktanya ini ada surat ada aturan ada berdasarkan fakta itu saya men jadi saksa saja dari yang menjadi masalah ketika faktanya ada surat dari menang ke sana itu dan lagi ada bukan ada surat pak baru-baru kemudian ada presiden itu lagi jadi membela diri dengan cara yang salah tapi dengan salah caranya padahal kalau dibilang oh iya itu keliru ini kita selesai masalah itu no problem pak saya ingin minta untuk kembali ke oke itu kali tema apa hankam tadi pak ya tadi bapak bilang dari segala skenario keberadaan ini agak bermasalah juga ini akan bermasalah bermasalah jadi akhirnya pada saat hanya katakan hanya di cut sampai tahun 2024 ditarik yang versinya itu juga bermasalah juga dua-duanya bermasalah berpanjang sampai begitu bermasalah juga apalagi pembayaran tadi saya tidak tahu apa namanya apakah hal ini sudah dipikirkan dengan orang-orang kemenhan bahwa itu akan berisiko tinggi dalam tiaga panjang 25 tahun mohon maaf kita pun mungkin belum ada itu kan jadi beban anak cucu kita akhirnya mohon maaf kami-kami yang di kelas-kelas yang suka kepo ini bingung juga jangan-jangan ini ada sesuatu akhirnya kami terpaksa terpaksa melakukan pemikiran seperti itu karena kita melihat sesuatu realita yang sangat tidak wajar menurut Pak Salih Manfoto bagaimana seharusnya pemerintah dalam hal ini presiden menyikapi kondisinya ini kan masih rencana kita harus tahu ini rencana belum ada institusi Bapak sebagai pengamat apa yang apa yang kecurigaan dari masyarakat ini ya wajar-wajar saja kenapa wajar karena ini ada hal-hal yang harus ada yang dilanggar misalkan itu tadi ketika kita menarik ini membuat dia harus dari 2045 menjadi 2025 postur ideal itu harus ada pertanyaannya postur ideal ini apakah untuk gagah-gagahan atau untuk berperang itu itu pertanyaannya kan karena ada risiko apa risiko postur yang sudah gagah ini di 2025 bisakah kita pertahankan sampai 2045 20 tahun 20 tahun bisa enggak kita mempertahankan ini itu pertanyaan yang paling kenapa kita beli untuk senjata yang cuma dua itu padahal untuk membawa jalan sampai itu butuh empat kaki untuk sampai sana sampai enggak jadi kalau kita memang mau gagah-gagahan 2045 ya nanti aja 2045 2043 lah ya 2044 lah udah siap ya 43 44 baru siap 2045 kita gagah baru gagah tapi kalau itu ditarik 2025 fakta membuktikan sejarah membuktikan setelah 2025 3-4 tahun kemudian ambrol ya mari kita lihat ya termasuk teknologi kita lihat aja bagaimana trikora dikora kita bukan gagah-gagahan trikora dikora ancaman nyata itu ancaman nyata Pak Dwi dalam militer teknologi militer Pak biasanya itu berapa tahun sih Pak update teknologinya itu 5 tahunan mungkin nah begini Pak kita memang ada kalanya hanya lihat dalam ano yang besar oh blok ini blok ini besar di maintenance tapi dalam perkembangan itu ada hal-hal yang kecil yang kelihatannya cuma tapi dia merusak sistem semua itu contohnya fuse fuse kan kecil tapi kalau dia putus terus gak ada gantinya gimana nah misalkan ini sekarang coba barangnya datang semua kesini terus di angkatan laut lah katanya kalau satu kapal 100 3 kapal 300 orang dari mana 300 orang ini kapal itu gak tau bahasanya apa mau didiknya seperti apa lalu orang ini tinggalnya dimana kalau yang di angkatan laut tinggalnya di atas kapal teknologinya seperti apa nah ini saya cerita ada pengalaman saya ketika ngambil kapal ini jadi satu saat datanglah kapal baru dari Jerman KRI Singa baru datanglah kita sama KRI Tongkol dari PT Pal wah kapal baru Gres seneng begitu sampai situ percobaan oke kita coba yang paling fatal kalau di laut itu kamar es kamar es dulu yang tempat simpan makanan itu kulkas ya oke kulkas freezer berapa lama ini oh iya 3 bulan oh hebat datanglah saya tanya kan begitu saya coba namanya saya kan kepala kamar mesin bagian burusan potonglah kambing pak pak masukkan situ tutup seminggu dibuka busuk semua panggil si Jerman look kenapa busuk dia tanya lagi lah kenapa kamu masukkan masih mentah seperti itu oh harusnya matah jadi ternyata setelah potong masukkan dulu di freezer di luar sampai jadi batu baru masukkan ada enggak kita kita tidak punya tidak punya teknologi itu artinya bahasa baru contoh contoh itu tidak bisa dipakai si kulkas ini karena teknologinya enggak cocok itu satu kedua begitu sampai sini kapal ini bau busuk bau cari lagi kenapa bau busuk oh ternyata kalau di Jerman kapal ini hanya pergi operasi pulang kotoran itu kan disimpan di tanki sampai di pelabuhan tanki dikosongi selesai di Indonesia sampai di sini jadi rumah ini kapal ini tinggal lah orang-orang di situ tanki penuh terus enggak dibuang baunya kemana-mana karena thank you lalu kalau ini datang buruk rame-rame enggak kebayang saya enggak bisa membayangkan pengalaman saya sama-sama kasusnya sama dengan angkatan ruti tapi tidak jauh apalagi pak ini kan elektronik juga ya karena begini perkembangan elektronik apalagi di peralatan pesawat terbang cepat sekali gitu kalau kadang-kadang kita satu tahun aja bareng sudah absolut enggak bisa dicari lagi akhirnya pesawat negara kita adakan kanibal kanibal artinya ada satu sistem pesawat terbang yang kita korbankan karena komponen-komponen kita ambil kan gitu kalau angkatan udara itu bisa stabil terus dia ambil satu kanibal kanibal di laut senjata itu tidak bisa kenapa pak senjata di kapal perang itu kan tergantung listrik yang ada di kapal di kapal itu listrik yang ada di kapal tergantung generatornya di generator itu harus frekuensinya itu stabil harus stabil nah supaya stabil diesel ini harus dipelihara baik-baik lah bisa dibayangkan kalau kapal sampai sini ternyata tidak ada gantinya dari darat nah akibatnya apa diesel ini hidup terus akibatnya jam putarannya habis bukan perang tapi karena untuk hidup sehari-hari ikan kapal ini kan dijadikan rumah nah datanglah dari luar ditaruh ke sini apa akibatnya dari luar tidak punya standar frekuensinya tidak jelas gara-gara frekuensi tidak jelas si operator nyetel nyuk-nyuk ini meriamnya kok tidak jelas kesana kemari setel setel kenapa dia tidak lihat frekuensi datang yang harusnya 60 hertz pas pas tidak boleh 60 kurang 60 lebih ini bergeser-geser 59 59,5 60 begitu jadi gak stabil orang di semeriam kan gak tahu gara-gara dia tahunya lampu nyala padahal frekuensi kan tidak dilihat dari lampu nyala dia mumat begini muter nyetel-nyetel lama-lama nyetel-nyetel ini langsung doll oke Pak Putus belum dapat pertanyaan saya Pak apa yang Bapak ingin sarankan pada pemerintah melihat hal seperti ini nah jadi kalau melihat seperti ini kalau memang kita memang ini ingin tampilnya ada di 2045 tampil dengan full power itu ya sudah lah kita lanjutkan MEF yang sudah kita jalankan sekarang itu ya itu kita modifikasi lagi jadi artinya yang capability base plan ini dilanjutkan jangan diputer menjadi track base plan dipadatkan dipadatkan karena kalau kita dipadatkan itu sudah pasti itu dengan probabilitas kalau untuk bertempur 70% hancur tinggal 30 dan kalau tidak kalau tidak dipakai perang pun itu akan hancur sendiri karena kita tidak mungkin akan ada pemeliharaan kalau beli saja dua berapa tadi dua sekian itu ya nah pemeliharaannya itu pasti lebih dari itu empat kali empat kali paling tidak kalau itu tidak dipenuhi maka kapal ini akan seperti tadi kanibal lalu kalau kanibal 10 sekarang tiap tahun hilang 2045 habis tidak tercapai jadi kita harus jelas dulu mau gagah tidak jadi jadi kita harus jelas dulu kita ini mau apa mau gagah-gagahan atau kita mau berperang kalau berperang oke semua akan setuju mobilisasi untuk apa mohon maaf Bapak tadi bilang kalau berperang oke sebenarnya kalau Bapak putus sebagai analis militer dan intelijen apakah sekarang ini kondisi geopolitik regional membutuhkan kita harus siap stand-by untuk berperang kan anding serangnya sampai 30 tahun tidak ada itulah yang membuat kami bingung lalu makanya kalau sudah ada seperti itu maka sebelum ini itu sudah ada publikasi bahwa ancaman kita seperti dulu kan tahun 1963 kita akan berkonfrontasi tapi tahun 60 itu kita sudah mulai pengkondisian kita harus bilang ada kita akan rebut irian barat kita harus berjuang maka rakyat kita bikin sukarelawan sukarelawati inilah musuh nekolim segala macam kan bukan itu ancaman nyata jadi semua orang itu terpanggil kalau tidak Pak mencari manusianya cari orang suruh rumah belum tentu dapat kalau pun dapat belum tentu bisa jangan lupa untuk kita mau mengawahi kapal itu Pak dia kan sudah punya teknologi standar manusia ini kita yang lulus SMA ini harus dipacu dalam segitu untuk memenuhi standar baru bisa operator dan itu butuh waktu nah dan itu butuh waktu untuk operator saja itu butuh waktu belum sampai menjadi maintenance dan teknologi sekarang kapal itu datang anak-anak kita ini pengalaman saya memaksikan sulitnya bukan main untuk mendidik manusia-manusia ini makanya kita banyak masalah itu kapal pertama oke mulai kapal kedua ketiga sudah turun kenapa manusianya kan tidak mungkin ada yang pensiun ada yang sekolah kita pertahankan sepertiga harus dua per tiga turun tapi ya sepertiga kekuatan ya lama-lama juga habis habis mencari orang itu tidak gampang jadi kalau ini dijalankan udah tau tuh ambur adonnya seperti apa bisa dibayar berapa banyak kita menabrak aturan kurang lebih bapak ingin menyarankan pada presiden untuk tidak menandangkan diperpresiden ya kalau saya yang idea atau yang dengan kondisi saat ini belum lagi kita berhadapan dengan covid kemampuan membayar kita seperti apa apakah akan sanggup 70T tiap tahun untuk membayar cicilan itu ke depan apakah sanggup nah di dalam ketidakpastian ini kan kita masih punya ketidakpastian jelas ancaman nyata di kita sekarang dengan covid itu nyata di depan mata ini kita malah naik sekarang jadi 7 ribu itu ancaman nyata yang harus kita andapi sekarang lalu apa masa kita mau sikat dengan meriam itu covid itu kan jadi keluarga saya memang ya kita sebagai masyarakat hanya bisa back to basic lah kita sudah punya MEF lanjutkan lah itu dengan kemampuan yang ada dengan keman covid yang ada dengan ini sampai nanti postur itu tercapai di 2024 eh 2044 dan 2045 kita gagah ya itu gagah jelas kalau mau gagah-gagahan gitu kan gini mas ini sudah gablang sebenarnya ya sudah banyak analis yang ini jadi mestinya begini mas Kementerian Pertahanan harus memberikan penjelasan yang gamlang juga jangan sampai masing-masing orang berbicara dengan lainnya masing-masing gitu loh ya betul ya harus disampaikan kalau perlu Pak Menteri Pertahanan yang ngomong tapi harus nah masalah Menhan mendapat masukannya keliru kan nah masukannya harus saya yakin Menhan keliru masuknya gak mungkin lah Menhan ini berpikir sampai sedikit-sedikit ya gak mungkin lah harus staffnya yang kuat untuk menyampaikan Pak aturannya begini ini begini ini begini saya kira benar kan begitu benar ya karena beberapa tokoh yang kita temuin juga berpendapat yang sama Menhan ini sebenarnya oke coba ulangan sekeliling ini memberikan masukan yang tidak tepat pertama dari segi ahli yang tidak ahli aturan ahli yang tidak ahli ahli yang tidak ahli jadi iya pak jadi itu kasus ini tuh memperlihatkan bagaimana isinya di kementerian pertahanan kita bisa lihat aja itu sayang pak pak kementerian pertahanan itu adalah center of gravity pertahanan negara ini iya hidup matinya negeri ini tergantung kemhan iya tapi jangan lupa karena dia center of gravity maka kemhan manusia-manusia di kemhan menjadi sasaran operasi intelijen asing untuk dibodohin jangan-jangan sudah kerja pak bisa saja pak nah intelijen kan kerjanya bodohin orang pak makanya aku bisa ngomong dari mana karena pak teman-temanku yang di luar itu yang dulu kita sama-sama dari letnan terus sampai aku gak baik kan suka telpon can you tell me what's that what's that itu bukan dia tidak tahu tapi itu dia mengkonfirmasi apakah pekerjaannya itu sudah berhasil atau tidak lah itulah intelijen itu gak intelijen seperti itu nah inilah yang saya lihat mengapa kemhan ini menjadi begini karena kemhan itu adalah sasaran utama operasi intelijen itu ke kemhan jadi pak putuh kembali ke laptop tadi pak jadi artinya bapak menyarankan untuk kembali ajalah ke EMEF tadi sampai tahun 2044 hingga 2045 secara natural tiba-tiba ada entah dibikin ancaman apa gak ngerti lagi ya itu berbeda lagi tapi kalau dia seperti sekarang normal tidak ada ancaman ya seperti tiba-tiba ada covid kan entah tiba-tiba di laut ada apa gak ngerti kan itu ada turun dari langit yang menghancurkan alien gitu yang apa kan gak ngerti ya kita ya sepanjang kalau ini masih normal-normal seperti ini ya MEF yang sudah aja dijadikan patokan lah untuk step by step menuju 2045 2044 lah 2045 postur itu sudah gagal itu lah yang problemnya begini pak mohon maaf ini saya kan pengamat politik juga pak jadi ini dilakukan oleh institusi yang sangat penting tadi bahwa center of gravity di pertahanan negara kita yang kedua kebetulan juga ketua umum partai yang besar menjadi menteri pertahanan kebetulan juga mendekati pil pres 2024 sehingga ini pak semua maksudnya ya pasti liar lah pasti liar pak jurubicara juga tidak boleh marah kalau ada mempunyai spekulasi seperti ini karena memang ini kan kita itu kan ternalat teori otak-otak gaduh ya pasti lah jadi oke pak yang terakhir nih pak ini omongan kita sudah bagus jadi saya akhirnya kesimpulasi benar mas betul gongnya harus ada di pak buntuh lebih clear gitu gak ada abu-abu lagi apa yang ingin pak sampaikan kepada presiden jadi kalau pak presiden memang ingin bahwa kita membuat sejarah di tahun 2045 dengan postur TNI yang ideal postur ideal itu ya mari kita lanjutkan MFE yang gak ada ini step by step menuju 2045 jangan gerusak gerusuk besok hari ini harus mempertahankan postur ideal 2025 lalu dipertahankan 20 tahun sampai 2045 hancur itu 20 tahun jadi kalau memang kita ingin membuat sejarah tampil di 2045 dengan postur ideal di tahun itu ya step by step kita harus berjalan MFEF yang sudah kita laksanakan tidak ada salahnya kalau kita lanjutkan itu saja jadi apa yang disampaikan saya nyamung dari saya hanya ingin menambah apa yang disampaikan pak ponto jadi MFEF memang dilaksananya step by step untuk itu harus di range runnya harus jelas ya langkah-langkahnya itu harus jelas jangan sampai nanti berganti menteri pertahanan berganti kebijakan padahal untuk menuju menuju ke tahun 2044 atau 2045 berapa kali nanti terjadi menteri pertahanan kalau itu tidak menjadi satu sistem atau ya roadmapnya yang sudah disetujuin ini akan berubah setiap saat setiap saat jadi harus form dulu 2045 TN itu harus seperti apa itu yang semua harus komit dulu selama itu tidak komit mohon maaf pasti akan berubah di tengah jalan seperti yang sekarang ini sekarang ini saya anggap ini sudah berubah karena keluar dari kesepakatan MEF kan itu baik pak untuk saya kira itu cukup sudah memberikan gong yang keras banget pak dan jelup itu rasanya terima kasih terima kasih demikian apa yang dapat kita simpulkan saja apa yang disarankan pak soleman b.punto adalah presiden selayaknya menunda tentang penandatangan perpres yang terkait dengan alfal harkam senilai 1260 triliun ini dan pak punto jangan juga mas menyarankan kita kembali kepada MEF yang sudah ada kita bangun postur pertahanan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap sehingga pada tahun 2045 nanti kita sudah mencapai postur pertahanan yang ideal sesuai dengan kemampuan kita jadi tidak ngoyo tidak terjadi gunjang ganjang politik dan yang paling penting mas duit yang disampaikan harus ada konsistensi dari kebijakan jangan ganti menteri ganti kebijakan dan saya mengusuhan juga kalau bisa karena menteri pertahanan ini hanyalah memegang polosi kebijakan juga harusnya juga kebutuhan alat ini dari bawah mantra sesuai dengan kebutuhan mantra-mantra jangan top down saya dengarnya begitu nih saya dengarnya top down sehingga mata-mata kebingungan ini sesuai dengan kebutuhan ini yang agak menjadi keperhatianan kita tapi ini kan semua masih rencana dan kami bertiga ini memberikan masukan ini dalam rangka bukan untuk menyudutkan siapa-siapa tapi ada yang untuk menyelamatkan jaya negeri dan kita juga menyelamatkan Pak Prabowo kalau nanti ini Pak tetap dipaksakan nanti jadi mega skandal kita harus menyelamatkan dunia juga dan yang paling penting menyelamatkan Indonesia terima kasih kita bertemu lagi dalam program Hot News berikutnya selamat menikmati selamat menikmati